Balik lagi di Charlie Bike Channel Nah, kali ini gue mau ngomongin Bukan ngomongin sih Ngasih tips deh Ngasih tips gimana supaya ban dalam lu awet Yuk, mau lihat aja tipsnya aja apa aja Yuk, kita lihat video ini Yang pertama, lu mesti pilih panjangnya yang pas Jadi, biasanya ukuran yang Acceptable Itu 15mm Lebih tinggi dibanding profilnya Depan gue ini udah ada wheelset bawaan dari Pardus Pardus Park Evo itu movement R45 Jadi, tebelnya 45mm Jadi, nah Pakainya kalau 45mm Artinya tuh pasnya itu dia pakai Falofnya itu 60mm Ini contoh 42mm Ini pasti nggak masuk Terlalu tipis Jadinya susah buat dipompa nanti Menyebabkan kalau kalian mau maksa Bagian lehernya tuh Kena gesekan terus Dan lama-lama bisa bocor Kalau kas peligian lagi pompa Nah, ini pakai Pentil yang 60mm Nah, jadi panjangnya segini tuh Pas banget Kalian biasanya mau pakai pompa apapun Udah bisa Jadi, nggak perlu pakai adapter atau apa Dan udah bagus gitu Jadi, 15mm Jadi, 15mm Lebih panjang dibanding profil rimsnya Yang kedua Nih, kalau valve blue disini aja ada drat Biasanya dia kasih Murnya Ya kan? Nah, kalau kalian pasang Itu murnya jangan dikencengin Sekenceng-kencengnya Ya, murnya ini biasanya berguna Supaya nggak lepas Kayak lepas lagi pasang Itu nggak lepas Dan nggak meleset lah Tapi, pas kalian lagi pakai Itu kencengannya cukup seadanya aja Nggak perlu dikencengin sampai kenceng Sebab, kalau pas kalian lagi pakai Itu sebenarnya ban luarnya tuh ngegeser Dan ban dalam itu ikut kegeser Nah, biasanya Sobeknya itu akan ada di bagian leher Bagian leher pentil Jadi, inget ya Buat teman-teman yang punya Model Model valve Valofnya tuh ada Dikasih drat dan mur Itu jangan dikencengin Cukup Kenceng seadanya aja Yang ketiga Jangan lupa pakai rim tape Ini rim tape Dan rim tape ini Lebarnya harus pas Biasanya sesuai inner width Atau Lebih lebar 1-2mm dari inner width Wheel setnya tuh masih bisa Karena disininya kan berkelok-kelok Jadi, bisa 2mm lebih lebar Ini contoh Rim tape-nya yang terlalu sempit Jadi, kurang lebar Untuk internal width-nya Nih, bisa dilihat Dia yang sebelah sini Keisi penuh Tapi sebelah sana Jadi, lebarnya juga harus sesuai rim tape-nya Rim tape-nya yang sebelah Ini bisa dilihat Di kasusnya di wheel set ini Ini kurang baik Wheel setnya tuh Perlu rim tape-nya yang lebih lebar Di sini kelihatan nih Masih ada yang belum tertutupin Dan Di sini juga ada Jadi, ini rim tape-nya juga mungkin Kualitasnya kurang baik ya Atau Lebarnya gak sesuai Masih mengenai rim tape Saya lebih nyaranin Kalian Kalau yang pakai clincher Itu jangan pakai rim tape tubeless Walaupun bisa Kenapa? Rim tape tubeless itu Kalau dalam waktu yang lama Itu bagian lubang hole-nya itu Makin lama Ini tutupnya yang hole-nya masih kelihatan ya Di rims ya Kalau yang di bagian rimsnya Udah gak ada hole Gak ada masalah Di bagian rimsnya Itu ada lubang-lubang Spoke hole-nya Lama-lama tuh akan Apa? Istilahnya makin Makin cembung Nah, itu kan Karena udara menekan segala arah Banyak kasus itu Ban luarnya Ban dalam Sorry Ban dalamnya itu bocor Karena Lubang-lubang ini Gitu loh Jadi, udah terlalu Udah terlalu Istilahnya lubangnya Udah terlalu dalam Menekan ke situ Dan pecahnya di situ Itu banyak Kasus begitu Jadi, kalian kalau misalnya Udah punya rimtap tubeless Mau pake lagi Lihat dulu Lubang-lubangnya Udah menjorok terlalu dalam Atau enggak Kalau misalnya Untuk pake rimtap Saya juga saranin Yang bahannya itu bagus Jadi, yang memang Kalian bisa ngobrol sama Tokonya Itu minta yang bagus Nah, ini contohnya nih Ini kelihatannya Bahannya mungkin kayak Nilon ya Cuman Kayak dirajutan gitu Dan ini kuat banget Ini udah saya pake lama Ini merek build Merek temen saya Di Singapura Dan ini Udah saya pake Ini udah saya jualnya Cukup lama Dan kuat sekali Gitu Jadi, kalau Kita bisa cegah Kebocoran bandelem itu Dari Rimtap Gitu Rimtap yang bagus Nih, gue minta tolong Temen gue buat bantu narik Ayo, tarik Tuh Ini padahal udah lama dipake Tapi tetep Nggak ketarik ya Jadi, yang bagus Biasanya Lemnya juga Bagian sini juga bagus Itu kalau ditarik tuh Nggak bisa Nggak bisa lepas Belum Mungkin untuk Apa ya Sekuat tenaga Itu nggak lepas Gitu ya Kalau lo ditarik mobil Ya putus juga lah Gitu Yang keempat Itu Percaya atau tidak Ban luar yang tipis itu Itu Gampang banget Menyebabin Ban dalam itu bocor Memang Kayak misalnya Continental ini kan GP Continental udah ada Indikator Wear Indikator Tapi Kadang-kadang Wear Indikatornya belum Sampai habis pun Itu kalau udah tipis Udah kotak itu Gampang banget Menyebabin Ban dalam bocor Saya juga Nggak tau kenapa Cuman Kenyataannya di bengkel Itu seperti itu Jadi kalau Jadi kalau ban dalamnya udah mulai tipis Biasanya Ditandain Ban dalam itu bocor Mulu Walaupun Wear Indikator masih ada Gitu Tapi bocor ya terus Ya itu kayaknya udah saatnya Teman-teman buat ganti Ban luarnya Nah yang kelima itu Pemasangan Jadi banyak banget Ban dalam itu yang Bocor itu Gara-gara Pemasangan Biasanya ditandain sama Di bocornya itu di samping Di samping ban dalam Kalau kita ngomong Bagian ini bagian dalamnya Bagian pentel bagian dalam Itu udah ada di samping Dan biasanya ada dua yang simetris Ada dua garis yang simetris Atau dua lubang yang simetris Itu karena kejepit Jadi pemasangan Jadi pemasangannya Kalian juga harus Boleh bilang Belajar Kalau misalnya Belajar sama temen Atau belajar sama bengkel Atau kalau repot Ya kasih bengkel aja Buat pasang Itu harus belajar Cara pasangnya Yang baik itu gimana Biasanya dipompa dulu Tapi dikit banget Cuma 0,2 atau 0,3 bar Asal Bannya melendung aja Supaya gak kejepit Lalu pasang Terus pake juga Tire lever yang bagus Gitu yang sesuai Terus ya Kita juga tau Pasang ban Yang tubeless ready Walaupun pake ban dalam Kadang-kadang Memang keras Jadi kalian jangan paksain Minta tolong bengkel Untuk cara pasang ban dalamnya Kalau kalian mau lebih gampang Itu bisa dibantu Pake bedak baik Jadi Butuh taburin Bobak Bayi Antara ban dalam Sama ban luar Jadi masukin Nilepin ke dalamnya Itu gampang Pas nanti dipompa Itu kan Kalau rimsnya tubeless ready Kan Dia harus di jalurnya Di jalurnya Yang sebelah kiri dan kanan Nah kalau kalian itu masih susah Semprot pake air sabun Supaya dia bisa balik Ke jalurnya Jadi bisa di jalur yang bener Gitu Di jalan yang bener Nah ini yang terakhir Yang ke enam Itu kalau kalian Ganti ban dalam Ya udah cek di sebelah sini Itu ada apa Nah tadi balik lagi Yang nomor empat Kalau misalnya bocornya ada di samping Itu kemungkinan besar Karena pasangnya ke jepit Nah kalau bagian atas Itu kemungkinan besar Ban luarnya yang tajam Jadi kalian cek ban luarnya Gitu Jadi hampir 99% itu Ban dalam pecah itu Karena ada penyebabnya Jadi bukan karena dia pecah sendiri Gak kuat Jarang banget kayak gitu Biasanya ada penyebabnya Nah kalian harus cari penyebabnya Karena kalau kalian gak cari penyebabnya Kalian pasang ban dalam baru Bocor lagi pasti Karena masalahnya gak pernah diselesaikan Gitu Demikian tips dari saya kali ini Buat teman-teman yang suka Tolong di like videonya Terus jangan lupa di subscribe Untuk notifikasi video terbaru dari kita Dan jangan lupa Share buat teman-teman Kalau berguna Dan juga komen di bawah ini Yang ada mau cerita pengalaman Soal ban dalam Silahkan disini Yang sakit hati ya Yang mau ban dalam ya disini Ya sampai ketemu lagi Bye-bye